Saat ini dolar sudah di atas 16 ribu, bahkan beras pun sudah di atas 15 ribu, diperate, dianggur, tambang nikel sudah digadaikan 65 tahun oleh Jokowi. Di mana yang tiduran di Jokowi, saya berjuang buat Jokowi dua kali, bahkan saya botaki rambut saya, saya sangat kecewa dengan adanya Jokowi, cawe-cawe Jokowi sudah keterlaluan, dengan adanya bansos, dengan adanya cawe-cawe yang membuat kita semua kecewa dan marah. Satu kata, lawan! 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 Right or wrong is my country. Judul itu diucapkan oleh Winston Kursil, Perdana Menteri Inggris semasa Perang Dunia Kedua. Ini merupakan semboyan nasionalisme yang dipegang hingga kini. Semboyan yang berarti, benar atau salah adalah negaraku. Saya hanya mengabdi pada negaraku saja. Itu sih semboyan dan sikap yang dipegang pemimpin Inggris. Pemimpin memiliki pemahaman bahwa ia harus memimpin berdasarkan pengangkatan. Dalam artian, suka atau tidak suka bawahannya, ia tetap menjadi orang yang memimpin suatu jabatan. Makna pemimpin adalah ia memimpin berdasarkan pengakuan oleh bawahan. Dalam artian, memang yang pantas memimpin. Nah, Presiden itu merupakan pemimpin yang dipilih oleh sebagian rakyat. Tapi berkuasa seolah-olah untuk seluruh rakyat. Menteri juga sama seperti itu. Ditunjuk untuk mengurusi bidang tertentu sesuai kemauan Presiden. Kalau DPR bagaimana? Itu berbeda tentunya. Disebut yang mulia. Karena kedudukannya mulia sekali sebagai pilihan rakyat. Dalam tanda kurung, boleh beli suara. Harusnya, yang dipilih rakyat itu harusnya berpikir dan bertindak atas nama rakyat. Tapi kenyataannya, bertindak dan berpikir atas nama partai. Begitu bukan? Lebih tepatnya sebenarnya disebut yang munafik. Karena perilakunya, bahkan dalam kasus tertentu justru membela yang menyakiti rakyat. Dalam bahasa kasarnya, manusia seperti ini disebut sebagai pengkhianat. Melanggar amanah yang dibelikan oleh rakyatnya. Tidak semua memang. Hanya bisa disebut mayoritas. DPD lain lagi. Anggota DPD mewakili daerah. Jumlah pemilihnya jauh lebih besar dibandingkan para DPR. Kalaupun ada anggota partai di sini, sama sekali tidak mewakili partai. Sikap anggota DPD lebih luas. Makanya, kadang-kadang sejalan dengan keinginan presiden. Kadang-kadang juga sejalan dengan keinginan rakyat. Yang maksudnya tentu berbeda dengan keinginan presiden. Bagaimana dengan MPR baru ini? Anggota MPR adalah anggota DPR plus DPD. Jadi suaranya bermuara ke partai juga. Karena jumlah anggota DPR yang paling dominan. Itulah sebabnya kita perlu MPR yang sesuai dengan UUD 45. Yang jumlahnya utusan golongan, utusan daerah, dan partai itu seimbang. Sehingga kedaulatan dipegang oleh rakyat, bukan oleh partai. Bagaimana sikap pemimpin negara Indonesia? Tampaknya mereka memegang moto, right or wrong is for China. Mengerikan sekali bukan? Lihat saja proyek IKN. Reklamasi. Kereta api cepat, Bendung Jakarta. Investor Bebas Pajak. Omnibus Law. Perpu Cipta Kerja. Second Home Based Policy. Trunki. Proyek pembangunan bandara di kota-kota kecil. Kebijakan KTP dan lain sebagainya. Semuanya terlihat seolah menyediakan penduduk dan tentara RRC datang dan pindah ke Indonesia. Selain itu, jika ada masalah seperti di Morowali, TKA Cina dibela habis-habisan. TKA lokal, TKA lokal dibantai begitu rupa. Selain itu, TKA dan investor Cina yang bebas pajak ini menjadi arogan. Apalagi polisi dan TNI ikut membela Cina. Rakyat Indonesia ini siapa yang bela. Nah, dari urayan di atas, apa yang bisa kita banggakan dari pemimpin kita? Yang jelas, Cina dalam berdagang tidak mengenal etika, suap, tekan, ancam, bunuh. Itu merupakan cara mereka. Mereka tidak mengenal agama. Jadi tidak takut pada Allah. Para pentingi kita yang sudah kena perangkap, sulit bisa keluar lagi dari lingkaran tersebut. Sangat berbeda dengan sikap dagang kaum peribumi yang memiliki etika yang baik dan takut pada Allah. Artinya, pemimpin negara kita memang positif, menghamba pada RRC dan menekan rakyat jelata. Pimpinan seperti ini tidak pantas disebut sebagai pimpinan Indonesia. Pimpinan Indonesia sudah menjadi tawanan RRC dan tidak bisa keluar lagi. Makanya, mati-matian ingin bertahan satu periode lagi menjadi tiga periode. Celakanya, partai-partai yang hanya memikirkan isi perut saja, rame-rame mendukung, bahkan kepala desa dengan iming-iming periode jabatan enam tahun diperpanjang menjadi sembilan tahun. Ikut mendukung, padahal enam tahun juga sudah kelamaan. Bagaimana yang lainnya? Seperti para menterinya, ketua partai. Mereka berlomba mengeru kekayaan rakyat dan ikut menghamba pada pemimpin bangsa lain. Sungguh berbanding terbalik kondisinya. Bahkan, anggota DPR, ini tulisannya DPR-nya kecil ya, sengaja huruf kecil karena sekecil manfaatnya buat rakyat. Saat pilek rame-rame minta dukungan rakyat, setelah jadi mereka menghianati rakyat dengan disepakatinya berbagai undang-undang yang menyusahkan rakyat. Setelah jadi anggota DPR, mereka setia pada partai dan apa saja yang jadi duit. Termasuk, ikut mengabdi pada bangsa lain. Sungguh, ini pengkhianatan atau kemunafikan yang bukan main. Bagaimana dengan aparat? Lihat saja perilakunya. Sudah jauh menyimpang dari apa yang didambakan oleh rakyat. Kesetiaan mereka hanya untuk kekuasaan dan harta. Bagaimana dengan TNI? Rasanya sama saja. Mereka rame-rame menjadi pencilat supaya bisa cepat naik pangkat. Sumpah setia pada negara sudah dilupakan. Tinggal yang sisa setia pada atasan dan uang. Lihat saja investor Cina yang merugikan negara justru dilindungi. Faham komunis yang dulu diperangi oleh para seniornya dengan korban darah dan jiwa sekarang justru menjadi teman sehingga harus dibela. Pada kondisi seperti ini, banyak komponen rakyat seperti mahasiswa, buruh, emak-emak, dan umat yang demo untuk mengoreksi kebijakan penguasa. Tapi di mana para petinggi partai dan partai berada? Belum pernah terdengar ada pemimpin partai atau DPR yang menjadi pemimpin demo bersama rakyatnya. Mereka justru hadir saat memutuskan undang-undang yang merugikan rakyat. Pasti tidak semua seperti itu. Tapi mayoritasnya memang seperti itu. Ingin rasanya mendengar Panglima TNI mengusir TKA yang kurang ajar dan memerangi komunis yang sudah merayap ke semua lini. Ingin rasanya TNI kembali kejati dirinya. Menjaga negara seutuhnya bersama rakyat. TNI mandiri tidak membebek pada instansi lain. Ingin rasanya polisi bersikap seperti waktu dipimpin oleh General Hugeng. Gunakanlah. Right or wrong is my country. Sebagai penyemangat anggota TNI dan rakyatnya. Bandung, 24 Januari 2023. Mehmet Hakim, pengamat sosial. Keren sekali tulisannya. Terima kasih Pak Doktor Mehmet Hakim. Sahabat aja channel semua. Tentu apa yang kita sampaikan di sini. Apa yang kita suarakan. Kita gemalkan suara hati dan pikiran rakyat di latar. Termasuk yang Pak Doktor Mehmet Hakim tadi sampaikan. Tadi tulisan yang begitu keren luar biasa. Itu akan memicu kita untuk memahami secara lebih mendasar. Lebih mendalam. Apa sejatinya persoalan bangsa ini. Dan tulisan ini luar biasa. Menusuk ke jantung persoalan bangsa ini. Jadi saya kira kita tidak boleh berhenti. Ini bagian dari jihad konstitusi kita. Ini bagian dari upaya-upaya kita memperbaiki bangsa ini. Tanpa ada tendensi kebencian pada satu dua orang. Kita sayang pada negeri ini. Kita sayang pada institusi ini. Presiden, DPR, MPR, Polisi, TNI, Hakim, Pengadilan, dan seterusnya. Kita sayang. Karena bentuk kesayangan itulah. Kita sampaikan kritik-kritik ini. Sebagai obat untuk perbaikan mereka-mereka. Semoga bisa disikapi dengan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.